Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi, lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang oke teman ini sudah mulai ada perubahan teman jadi yang setelah beberapa satu minggu yang lalu saya review atau dua mingguan yang buahnya kurang mulai maksimal ini udah mulai ada perubahan teman yang cabai saya yang tembang saru dengan tomat kemarin itu teman-teman bisa lihat sendiri video sebelumnya buahnya belum terlalu yang banyak, karena ini tomatnya udah saya ambilin semuanya, ini udah mulai ada perubahan buahnya teman, ini buahnya udah mulai berbuah, berbunga banyak, dan ini contohnya dan yang cabai-cabai yang daunnya kuning kan udah saya review kepada ini teman, yang biarpun kuning tetap saya biarin aja, tetap berbuah ini, coba lihat nih ini udah ada perubahan, jadi yang kemarin yang saya pernah janji nanti satu minggu atau dua minggu lagi saya akan saya update ini saya akan saya update teman nih buahnya juga udah mulai alhamdulillah lah jadi biarpun banyak sekali yang terkena kuning disini sampai sini tetap saya biarin, karena lagi memang bener-bener lagi musimnya di tempat saya ini aja udah dua hari ini hujan terus teman ini saya baru pakai mantol juga yang ini ini kan jadi teman-teman kalau gak percaya boleh lihat video saya yang sebelumnya jadi yang pada saat saya review setelah saya cabut tomatnya di bagian tengah ini ini udah mulai ada yang bahkan saya kemarin udah memetik yang ada yang mau memerah ya udah mau dapat dua kilo teman nih sampai sana teman kalau saya tanam satu roll ini udah terserang kuning semuanya ini kan udah mulai ada yang ini kan itu oran-oran ini kan udah mulai berbuah nah ini ya mungkin ini nutrisinya udah full dimakan oleh cabenya ya kan jadi yang kemarin saya review kan baru dimakan sama tomat ya kan bagi-bagi itu nah ini bagi-bagi nutrisinya mungkin di dalam tanah sekarang udah full dimakan oleh cabenya tuh teman nih update-nya ini ini sih memang salahan jadi seperti yang kemarin saya udah habis tuh itu yang bener-bener tinggi-tinggi banget ya kan kalau ini tidak terlalu tinggi banget tapi sama-sama salahan mereknya ini nih ini udah mulai ada yang merah kan teman tuh itu yang disitu judul ada yang merah itu nah ini ya biarpun kuning tetap ada perubahan lah nah kemarin yang bilang ada yang komen itu keriting daunnya yang kuning ya ini udah saya semprot dengan pegasus ini udah normal kembali nih nih biarpun kuning udah normal kembali gak keriting terus udah mulai berbunga dan ini ada ini ya calon buah-buahnya kalau disini namanya ini apa namanya apa ya buah kecil lah ini ini yang gak terkena kuning itu juga gak terlalu kena kuning juga teman yang disana yang disana ya pokoknya kuning semuanya sini sampai sana tapi ini untuk sekarang harga cabai lagi jelek harganya teman kemarin itu antara 20 ribu sampai 25 itu dari petani ke tengkulaknya gak tau tuh kalau di pasar harganya berapa itu ada yang seperti itu tapi ini belum panen banget tapi saya waktu warna disana itu pas harganya lagi mahal-mahalnya yang di 70 ribu sampai 77 lah seperti itu ini bentukannya ini kuning tapi udah sembuh jadi daunnya gak terlalu melipat disini hijau yang normal jadi antara kuning sama yang disini jelas bagus yang hijau yang normal kadang ada yang normal seperti ini pun dari bawah tapi atasnya langsung kuning seperti ini kalau saya itu yang penting sehat teman tanamannya seperti itu kalau saya itu kalau sampai terkena busuk batang pada bagian ini dari akar-akar seperti ini aduh repot banget seperti yang dulu itu akarnya masih bagus tapi di bagian sini udah terserang busuk batang kan jadi mati seperti teman sampai sana itu saya itu kan udah bilang berulang kali banyak sekali komen lebih baik kuning dicabut kalau bagi saya gak akan saya cabut saya biarin aja selama dia masih berbuah oke buahnya memang tidak terlalu lebat tapi kan sayang kalau cabut kalau kita segini banyak dicabutin kan malah rugi jadi kemantapan kita aja teman tapi biarpun kuning tetap berbuah kalau teman-teman mantep itu gak masalah pertahankan aja selama masih bisa berbuah bagus seperti itu kan daripada kalau kita langsung buang kan itu sayang maksudnya kalau bagi saya itu terserah teman-teman juga maksudnya setiap petani kan mempunyai pandangan atau cara masing-masing dalam perawatannya atau strateginya untuk mengatur berikutnya proses perkembangannya pembuahannya dan yang jelas keuntungan selanjutnya seperti itu ini ini ada terkena bucuk batang di bagian bucuk batang kalau hujannya full bagus maksudnya setiap hari full ini kalau orang Jawa bilangnya cabainya remek remek itu ya ibaratnya itu kayak sakit lah ya udah ya seperti itu ini jadi ini banyak sekali teman-teman yang ada yang mati ini yang mati layu jadi terkena mungkin layu fusarium bucuk batang kalau ini ini bagian bawahnya ini tuh ini udah saya kerik ini kemarin ini tetap 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 mati tetap nggak bisa sembuh memang pertumbuhannya ya ada yang tinggi ada yang kecil seperti itu kalau sini tapi kemarin ini ada angin besar banget teman-teman sebelum hujan terus ada angin ini pada yang roboh untuk saya pakai bel ini jadi biar pun roboh nggak yang ngoboh ke telawah sini jadi cuma di sini balik-balik sender di bagian sini jadi lebih kayak orang sini lebih aman lah nggak agak patah gitu kalau udah patah aduh fatal ya contohnya seperti ini kalau nggak seperti ini kan nanti ini patah kan rugi seperti itu teman-teman kalau petani sini itu khususnya saya saya nggak kenal musiman maksudnya tanam cabai itu hari ini harus bagusnya bulan ini saya nggak musiman seperti itu setiap saya suka tanam tanam aja jadi kita bisa ini teman-teman pasti kita akan mendapatkan hasil bisa ya kita bisa ibaratnya menangi atau mendapatkan hasil yang cabai dengan harga jelek ya pernah harga bagus ya pernah karena untuk menanam cabai walaupun saya tidak bisa diprediksi kapan waktunya bulannya apa gitu kan seperti itu karena faktor usia cuaca juga maksudnya seperti itu yang tidak menentu lah suatu daerah kadang disini hujan disana udah kepanas itu kan beda tuh itu ada yang layu ini kuning tapi buahnya masih ya lumayan bisa dikatakan seperti itu jadi tanam saat ini ini nggak sebagus waktu yang kemarin disana jadi ini nanti kalau memang banyak yang mati tetap saya akan ini dulu insya Allah ini akan saya tanami mentimun jadi mentimun untuk ya bisa jaga untuk panen pada saat lebaran biasanya itu kan harganya lumayan bagus itu kalau timun seperti itu di bagian sini lah nanti mentimunnya jadi nggak akan saya lanjarin biar merambat kemana-mana gitu aja mungkin ini aja dulu teman sharing-sharing dari saya tentang tanaman cabai saya yang bentuknya seperti inilah dikatakan apa adanya ini kuning dan daunnya masih bagus dan ada buahnya ada bunganya itu cabai hari seperti itu kan ada yang normal juga Alhamdulillah gitu apa adanya saya upload jadi ini sering-sering dari saya tentang tanaman cabai saya yang bekas tembak seri dengan tomat yang udah ada perubahan dalam pembuahan atau pertumbuhannya oke saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para petani Indonesia